Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sementara wali kota Depok, Muhammad Idris, membantah kualitas udara di kota Depok masuk level merah atau tidak sehat sebagaimana hasil indeks kualitas udara versi laman IQR. Muhammad Idris menyebut kualitas udara di Depok berada pada level sedang berdasarkan alat pengukur udara yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup. Meskipun membantah kualitas udara di Depok masuk kategori tidak sehat, Muhammad Idris tetap menginstruksikan dinas terkait untuk waspada dan membantu masyarakat mengatasi berbagai masalah termasuk masalah kebakaran. Muhammad Idris menyebut pihaknya juga selalu menggunakan alat yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengukur kualitas udara. Berdasarkan alat tersebut, Idris menyebut kualitas udara di Depok dalam kondisi sedang dan berharap tidak semakin buruk. Sebelumnya berdasarkan laman IQR, kualitas udara di Depok berada pada angka 200 atau kategori tidak sehat pada minggu pagi ini. Bahkan sehari sebelumnya, Sabtu 26 Agustus, Indeks Kualitas Udara Kota Depok sempat menyentuh angka 222 yang dikategorikan sangat tidak sehat. Saya baru menginstruksikan dinas terkait untuk kewaspadaan bantu masyarakat terkait kasus-kasus khususnya kebakaran ya seperti daerah-daerah lain, seperti itu. Dan juga dinas terkait dengan masalah lingkungan hidup ya kita selalu pakai alat yang sudah diberikan dari Kementerian LH untuk mengukur udara di Depok. Yang sampai sekarang memang dalam kondisi sedang. Ya mudah-mudahan tidak naik lagi nih. Ekstrimnya bisa.